Al-Fatihah 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 antara manusia dengan jin dan sebagainya dan sebagainya yang insya Allah spesifiknya akan anda diskusikan dalam kesempatan kali ini maka perhatikan agar kita tidak termasuk orang-orang yang rusak akidahnya akibat salah memahami persoalan ini saudaraku dalam mengawali bahasan kali ini maka sengaja anak akan mengawalinya dengan pembahasan penyebab utamanya hancurnya agama itu adalah akibat apa yang dalam istilah syariat disebut hulu hulu ini sikap melampaui batas dalam ukuran atau takaran sikap melampaui batas dalam ukuran yang semestinya disebut hulu secara bahasa hulu ini sikap berlebihan dalam agama Allah jauh-jauh hari telah mengingatkan kita agar jangan diantara kita sampai terjerus dalam sikap hulu Allah ungkap dalam surah an-nisa ayat 171 salah satunya janganlah kalian hulu dalam agama bahkan nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah juga memperingatkan jauh-jauh hari betapa bahayanya sikap hulu yang nanti spesifiknya hulu seperti apa akan anda sampaikan sebentar lagi insyaallah betapa bahayanya hulu beliau sering menyatakan ya ayuhannas iyakum wal hulu wahai manusia waspada hati-hatilah anda semua dari sikap hulu dalam urusan agama karena aku ingatkan hancurnya orang-orang terdahulu penyebab utamanya adalah sikap hulu dalam beragama hadis riwayat Ibn Majah dan lain-lain disohikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah dalam sohi Ibn Majah nomor hadis 2474 ikhwan dari ayat Al-Quran dan hadis tadi yang anda sebutkan sudah jelas bagi kita hulu ini penyakit kronis yang akan ada terus sampai hari kiamat makanya Allah telah dari awal memperingatkan la taghlu fi dinikum jangan kalian hulu dalam beragama dan bahkan Nabi kita s.a.w. juga mengingatkan hancurnya orang-orang terdahulu pun dalam beragama pemicu utamanya adalah al-ghulu fi din sikap berlebihan dalam agama sayangnya ikhwan azan yallah wa'iyakum banyak diantara kita yang mungkin belum tahu bahwa secara garis besar sikap hulu berlebihan dalam agama itu dibagi menjadi dua yang pertama apa yang disebut ifroto yaitu sifat berlebihan dalam menetapkan atau mensyariatkan dalam menjalan atau menjalankan yang melampaui batas ukuran syariat ketika orang itu berlebihan dalam menjalankan keyakinan melebihi batas yang ditetapkan agama menambah-nambahi dan sebagainya ini disebut hulu sikap ekstrim bahasa bebasnya hulu ini ekstrim dalam bentuk ifroto berlebihan dalam menetapkan menjalankan atau meyakini sesuatu dari batas ukuran yang sebenarnya yang kedua hulu dalam bentuk kebalikan dari ifroto yaitu tafrit tafrit itu sikap meremehkan menggampankan urusan agama ini juga termasuk bentuk ekstrim dalam beragama hulu jadi baik orang yang berlebihan saat menetapkan meyakini sesuatu yang melampaui batas syariat ataupun dia meremehkan kedua-duanya termasuk hulu yang dicelak dalam syariat ini sementara sikap pertengahan atau sikap moderat itu adalah sikap yang dituntut dalam agama kita yang disebut sebagai sifat mu'tadil atau tawassut sifat pertengahan pertengahan itu antara yang berlebihan dalam menetapkan dan yang berlebihan dalam meremehkan kita adanya di tengah-tengah sifat tawassut mu'tadil nah ikhwan azan yallah wa'iyakum dari dulu kehancuran dua umat yang sangat besar yaitu Yahudi dan Nasroni Kristen itu juga dirusak penyebab utamanya pemicunya hulu ini lebih spesifiknya orang Yahudi dulu dikenal lebih menonjol sebagai umat yang ekstrim hulu dalam bentuk tafrit meremehkan menggampangkan main-main dalam umusan agama orang Yahudi lebih dikenalnya hulunya bentuk peremehan tafrit sampai sebegitu mereka bentuk tafrit hulu ekstrim dalam meremehkan agama sampai mereka rela akan membunuh siapapun yang datang kepada mereka yang membawa pemahaman yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka sekalipun itu rosul sekalipun mereka akan bunuh bentuk ekstrim meremehkan yang tadi disebut sebagai tafrit ada banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tafrit orang Yahudi salah satunya adalah Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan kaum Yahudi dalam suruh Al-Baqarah ayat 87 Hai Yahudi apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rosul yang tidak sesuai dengan selera kalian maka kalian akan mengingkarinya sebagian dari rosul itu kalian dustahkan bahkan sebagian rosul itu kalian bunuh pada ayat ini Allah telah menggambarkan kepada kita kaum Yahudi ini kaum yang ekstrim gulung dalam bentuk tafriq meremehkan menggampangkan dimana mereka bahkan jikapun ada rosul yang datang tapi tidak sesuai dengan selera mereka mereka siap melakukan pembunuhan maka disebut dalam Al-Quran orang Yahudi itu punya kebiasaan membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas itu orang Yahudi hancurlah mereka menjadilah mereka kaum yang kafir orang Yahudi akibat sikap wulu dalam bentuk meremehkan kebalikannya orang Kristen Nasrani mereka juga dikenal kelompok kaum yang gulung tapi bentuknya kebalikan dari Yahudi yaitu apa yang disebut sebagai ifrotok berlebihan dalam menetapkan sesuatu dulu orang Yahudi maaf anak ulangi orang Nasrani Kristen atas nama cinta kepada nabinya yakni Nisa alaihi sulatu wassalam ini atas nama cinta kepada rasul sampai lama-kelamaan mereka menempatkan sifat pada Nabi Isa melampaui batas sampai mereka menyebut Isa dalam level paling ekstrim sebagai anak Tuhan atau salah satu unsur dari Tuhan yang tiga yang sering kita kenal sebagai istilah Trinitas ini sama ekstrim ini berlebihan dalam menetapkan hulu tapi berlebihanya kalau Yahudi tadi Nabi dibunuh kalau Kristen bukan membunuh Nabi tapi bahkan menempatkan Nabi atas nama cintanya menempatkan sifat ketuhanan pada Nabi dan mereka jadi kafir akibat ini banyak Allah mengungkap ayat-ayat yang seperti ini salah satunya dalam surah Al-Ma'idah ayat 72 sungguh benar-benar telah kafir orang-orang Nasroni Kristen yang dimana mereka berani sampai mengatakan Allah itu adalah Al-Masih Ibnu Maryam dan dalam ayat yang lainnya ayat Al-Ma'idah ayat 73 Allah menegaskan sungguh benar-benar telah kafirlah mereka yang mengatakan Allah adalah salah satu dari unsur yang tiga yaitu Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan Anak ini awalnya sikap orang Kristen ini atas nama cinta ke Nabi Isa tapi ketika rasa cinta ini berlebihan sampai mulai meneletakkan sifat-sifat ketuhanan ada pada di Rasul yang diutus ini sudah melampui batas maka sifat ini juga termasuk sikap gulung yang menjadikan mereka dengan keyakinannya Isa adalah anak Allah walau atas nama cinta pada Rasul menjadilah mereka kaum yang kafir makanya dua sikap ekstrim di atas yakni tafritnya Yahudi ketika anak bicara tafritnya Yahudi mudah-mudahan itu masih hafal sikap peremehan Yahudi yang suka membunuh para nabi juga kebalikannya ifrofnya orang Kristen yang meletakkan orang-orang yang dianggap suci dalam hal ini Rasul sampai melebihi batas syariat dianggap anak Tuhan dua-duanya ini adalah sikap yang fatal yang kemudian diingatkan oleh nabi hancurnya orang-orang sebelum kamu akibat ini seperti hadisnya tadi telah anak sampaikan makanya ikhwan dalam ajaran kita dalam satu hadis sahih nabi mengatakan tentang konsep tawhid kita sahadat Rasul itu Muhammad Abduh Warasul Muhammad Muhammad sallallahu 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 itu hamba dan Rasul dua-duanya harus kita yakai kenapa dalam sahadat kita ditekankan masalah pengakuan hamba dan Rasul maka para ulama telah menjelaskan kepada kita yang dimaksud Muhammad hamba ini untuk menutup pintu sikap seperti berlebihanya orang Kristen orang Kristen itu sudah tidak lagi menempatkan nabinya sebagai sifat hamba tapi sudah melekatkan sifat ketuhanan tadi makanya di dalam dokrin akidah kita awas nabi Muhammad ini hamba sekalipun dia manusia terbaik dia tetap posisinya hamba tidak memiliki sifat ketuhanan Abduh tapi diikut yang kedua sebagai sanggahan untuk orang Yahudi warasuluh dia pun walaupun hamba ingat dia rasul jangan kau tolak seperti penolakan orang Yahudi yang bahkan membunuh makanya dalam tawhid kita Abduh warasuluh pada dasarnya dua akidah ini adalah untuk melenyapkan sifat ifrot maupun takfir jangan seperti orang Kristen maupun seperti orang Yahudi yang kedua-duanya sesat akibat dua sikap ekstrim ini ikhwan azan yallah wa'iyakum dan nabi sallallahu alaih wassalam adalah orang yang paling bersemangat menutup pintu sikap bulu beliau tutup betapa tidak anak ambil salah satunya satu hadis sahih yang bersumber dari Abdullah bin Sakhir rodiyallahu yang mengisahkan intolak tufi wafdi bani amir ilan nabi sallallahu alaihi wa'alihi wassalam maksudnya begini saya pernah kata Abdullah bin Sakhir rada suatu ketika ikut rombongan bani amir soan kepada rasulullah sallallahu alaihi wassalam setelah ketemu dengan nabi maka kami berkata waktu itu ke nabi nabi kita muhammad sallam anta sayyiduna hai muhammad sallallahu alaihi sallam engkau adalah sayyid kami anak pengen tanya tidak dilakukan lagi bukankah kita semua tahu bahwa nabi kita itu sayyid penghuluk seluruh manusia bahkan penghuluknya nabi dan rasul sekalipun tapi ketika nabi tahu ini orang yang mau mengucapkan serombongan orang yang datang ini berpotensi nanti ujung-ujungnya berlebihan nantinya nabi sengaja mulai melakukan tindakan preventif pencegahan maka ketika mereka menyebut engkau adalah sayyid kami nabi langsung mengatakan sayyid Allah sesungguhnya sayyid yang sejatinya hanyalah Allah ini upaya nabi karena kekhawatiran nantinya mulai berlebihan pengungkapan maka karena belum puas sahabat ini menyandung lagi nabi engkau adalah orang paling mulia dan paling agung diantara kami kalau anak tanya ungkapan ini benar gak nabi itu orang paling mulia tentu kita katakan benar orang yang paling agung benar tapi lagi-lagi karena nabi juga tahu khawatir ungkapan ini terus mengerucut lama-lama akan sifat hulu seperti hulunya orang Kristen kepada nabi isa alaihi sallallahu assalam maka beliau mencegah lalu beliau mengatakan hai sahabatku kamu kalau ngomong yang wajar-wajar saja jangan berlebihan jangan sampai kamu nanti lama-lama digelincirkan seton mulai engkau sayyid engkau sebu benar ungkapan sebetulnya ini pada dasar nabi kita sayyid ya jelas nabi kita seutamanya manusia benar tapi ketika ini kalimat ini terus mengerucut nabi khawatir ini lama-lama akan terus berlebihan maka langsung nabi menyatakan kamu jangan sampai nanti terlincir sayyid maka ana muhammad ibnu abdullah kata nabi sallam muhammad anaknya abdullah abdullah wa rasuluh maka disini aku ini hamba dan rasul tadi yang sudah anda jelaskan hamba dan rasul hamba ini untuk mengingkari orang-orang kristen yang berlebihan sampai menempatkan posisi nabi sebagai anak Allah rasul untuk orang yang berlebihan tidak menerima kebenaran beliau sebagai seorang rasul maka aku tidak suka kalau anda anda semua memposisikan aku lebih tinggi derajat dari apa yang Allah telah tentukan cukup kau katakan muhammad abdullah wa rasuluh muhammad itu hamba dan rasul hadis riwayat abu dawud dan lain-lain disuhikan oleh syahabani rahimahullah dalam suhih abidawud nomor hadis 4806 ikhwan dari hadis ini kita tahu betapa sikap ekstrim gulung dalam agama baik meremehkan ya mengingkari meremehkan maupun menetapkan berlebihan melebihi batas syariat kedua-duanya sumber penyesat umat ini nah hari ini yang membuat kita makin kacau khususnya di zaman ini justru orang-orang liberal anehnya tiba-tiba menganggap diri mereka sebagai kaum yang moderat tengah-tengah gitu ketika ada orang yang konsisten pada agama menjalankan syariat mereka pakai memelihara jenggot selananya tidak isbal wanitanya pakai hijab yang syari menutup seluruh tubuhnya apalagi pakai kerudung pakai cadar maksud saya eh kelompok ini ngomong ini kelompok ekstrim radikal innalillah innalillah wa inna ilahi roji bagaimana orang yang justru menjalankan ketetapan syariat disebut ekstrim sementara mereka yang melanggar syariat terlibat dalam dosa mengatakan kami kaum moderat kami paling nasionalis kami tawassur innalillah antum bisa sekarang mengerti istilah syariat ini hari ini bahkan makin dirusak oleh golongan liberal yang mereka ini justru padahal kaum yang termasuk paling sering meremehkan mereka yang sebetulnya ekstrim ekstrim bentuk meremehkan syariat justru sekarang seakan menjadi kaum paling moderat kaum yang paling mu'fadil kaum yang paling tertengahan sementara orang yang pegang teguh pada syariat menjalankan syariat sesuai dengan porsi syariat dianggapnya kelompok radikal kelompok ekstrim kelompok wahabi innalillah wa inna ilaihi roci'un ini adalah pembodohan dan penyimpangan istilah-istilah agama yang dirusak oleh kaum-kaum liberal khususnya di zaman ini ikhwan a'zan yallah wa'iyyakum jika ini telah dipahami maka sekarang kita lanjut kepada persoalan yang mau kita bahas ternyata ikhwan sikap hulu ini baik hulu ifrot maupun bentuk tafrid juga merembet pada persoalan di tubuh umat islam terkait juga pada masalah pengimanan terhadap dunia jin ini ada bukti nyata dan kita tentu sekarang bisa mengetahuinya dan inilah yang akan anak ingin jadikan fokus utama dalam bahasan kali ini yaitu fokusnya tentang kelompok yang ifrot maupun tafrid dalam persoalan masalah dunia jin dan bagaimana sikap ahli sunnah yang benar terhadap masalah ini yang nanti disini akan anak paparkan bagaimana keadaan posisi dari kaum yang menyimpang dan kaum yang benar atas masalah ini ikhwan azan yallah wa'iyakum perlu anda sampaikan dulu dalam masalah keyakinan terhadap jin maka pada dasarnya manusia terbelah juga menjadi dua kelompok pertama kelompok tafrid tapi tafrid ini juga dua macam kelompok tafrid ini tadi kelompok yang ekstrim dalam tidak mempercayai meremehkan kelompok tafrid yang ekstrim mereka sama sekali tidak mempercayai adanya wujud jin tidak percaya mereka tidak percaya jin itu ada wujud jinnya ini ada mereka tidak percaya diantara mereka bahkan ada yang lalu menafsirkan jin ini hanya sebagai bentuk katanya mikroba bakteri ditafsirkan dengan seakan-akan ilmiah ketika mereka bagaimana fenomena orang kesurupan jin itu sebetulnya mikroba bakteri enggak jinnya diingkari apalagi peristiwa yang cabang dari jin orang jin masuk ke tubuh dalam istilah kita kerasukan mereka lebih tidak percaya nah anak ingin bahas dulu yang pertama kelompok pertama yaitu tidak percaya sama sekali kepada adanya wujud real jin dan bahkan mereka cenderung menafsirkan jin ini tadi ada yang menafsirkannya semacam tadi mikroba dan yang semakna dengannya maka kelompok yang ini adalah kelompok yang kafir murtan kenapa jika kelompok ini siapapun ingat bahwa wujud jin itu ada maka dia murtan karena ia telah menentang Al-Quran As-Sunnah Ijma'ulama bahkan menentang realita yang bisa dilihat oleh seluruh manusia bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Riyyat ayat 56 ini bukan surat anas ada yang lucu bawa ayat ini larinya ke anas tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah disini Allah disamping menyebut manusia yang ini tentu kita sudah tidak diskusikan lagi Allah juga menyebut jin tidak mungkin jin ini tidak ada kalau begitu apa makna ayat ini terlebih lagi akan lucu kalau jin ini diartikan mikroba apakah ayat ini maknanya tidaklah kami ciptakan jin dan mikroba kecuali untuk beribadah tentu ini benar-benar tidak nyambung ini yang pertama yang kedua yang kedua ada dalam suruh al-an'am ayat 130 Allah berfirman hai golongan jin dan manusia apakah belum datang kepadamu rusul dari kalanganmu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan terhadapmu tentang perjumpaan pada hari ini hari kiamat bukankah sudah datang kepada kalian hai manusia dan jin ayat ini tentu menunjukkan jinnya ada seperti manusia juga disini maksyarol ins tentu jin juga sama bahkan disebut pertama karena jin lebih dahulu dari manusia jin itu real dan tak mungkin ayat ini diartikan jin ini tadi mikroba bagaimana akan diartikan mikroba ayat ini masa diartikan wahai golongan mikroba dan manusia belumkah datang kepadamu rusul dari kalangan kalian sendiri tentu akan ditetelah oleh siapamu makanya ikhwan ulama sepakat barang siapa yang mengingkari adanya wujud jin maka dia kapir Sheikh Fauzan rohimahullah berpatwa inkarul wujud jin kufurun wariddatun anil islam kata beliau inkarul akan hakikat wujudnya tak jin itu adalah kekafiran dan kalau dianya tadinya muslim riddah anil islam menyebabkan pelakunya murtad dari agama islam mengapa li'annahu inkarul lama tawatar fil kitabi wa sunnah karena orang ini dianggap telah mengingkari sesuatu yang sifatnya mutawatir tak terhitung ayat-ayat quran yang bicara tentang minal dalam quran fil kitab tentang jin wa sunnah juga hadis minal akhbar an wujudihim yang menceritakan tentang wujud jin itu ada di quran tadi sebagian yang tadi baru anda sebut banyak lagi ayat quran gak mungkin lalu diartikan itu menafikan adanya wujud jin maka siapa yang mengingkari wujud jin kata sefauzan itu kapir lihat dalam al-muntako juz 2 nomor halaman 6059 nah ikhwan azan yallah wa'iyakum yang kedua ini masih kelompok yang ekstrim dalam pengingkaran jinnya mempercaya tapi ketika ditanyakan apakah anda percaya jin itu bisa merasuk mengganggu ketubuh manusia bisa mengganggu fisik maupun ruhani kita mereka gak percaya tidak percaya adanya fenomena kerasukan sama sekali gak percaya kelompok ini biasanya ya dipelopori oleh muqtazila para ahli filsafat orientalis dan sebagainya ya diantara tokoh terdahulu yang mengingkali fenomena adanya kesurupan ya gak percaya pokoknya kesurupan itu gak ada dianggapnya tadi cuma penyakit biasa gitu ini diantaranya tokoh yang terkenal al-juba'an lihat dalam majibu fatawa 10 halaman 19 ya mereka ada yang menafsirkan jin itu tadi penyakit lah mikroba lah ada yang menafsirkan nafsu buruk ya ini dan sebagainya dan sebagainya dan ternyata profesor dokter Ali Atantowi guru besar Universitas Al-Azhar masuk kelompok yang mengingkari adanya peristiwa kerasukan jin orang ini juga tidak percaya dan juga cukup menyedihkan anak membaca berita kolon kabarnya organisasi persis persatuan islam juga sebagaimana didapat dari harian pikiran rakyat 5 September 2005 persis mengeluarkan beberapa pernyataan yang diwakili oleh Dewan Hisubahnya di poin ketujuh persis menetapkan tidak ada kesurupan jin keyakinan dan pengobatan kesurupan jin adalah busta dan syirik na'udzubillah minjalik jadi tidak percaya maksudnya kesurupan jin itu tidak percaya sama sekali ini kelompok-kelompok tadi yang meremehkan masuknya ada yang cuma tadi yang paling ekstrim mengingkari wujud jinnya yang tidak percaya yang ini sudah parah yang kedua jin percaya tapi tidak percaya fenomena jin bisa masuk ke tubuh kita akhirnya terjadi kontak dengan tubuh kita misalkan kesurupan jin mereka tidak percaya dari sisi ini bukan dari sisi keyakinan kepada jin adanya nah kedua-dua ini juga sama sesatnya bagaimana kita akan mengingkari fenomena jin itu benar-benar masuk ke dalam tubuh bisa mengganggu sebagai contoh dalam Al-Baqoro ayat 275 ketika Allah berfirman tentang para pemakan riba Allah berfirman pemakan riba itu tidaklah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan kemasukan setan jin ketika Allah membikin perumpamaan tidak mungkin Allah membikin perumpamaan yang perumpamanya itu tidak ada realitanya jadi ketika Allah bicara pelaku riba ini sebetulnya seperti orang yang kerasukan setan tapi kerasukan setannya tidak pernah ada ya aneh tidak mungkin Allah membuat perumpamaan dengan sesuatu yang tidak ada Allah membuat itu karena ada realitanya maka pengingkalan kepada kerasukan setan ini sangat berbahaya bisa membahayakan akhidah terlebih lagi juga dalam Sohibu Khori 7171 Muslim 2175 bukan karena kita mengatakan setan itu berjalan dalam tubuh manusia lewat peredaran darahnya nabi yang menetapkan Buhu Khori Muslim apakah hadis yang Sohib ini akan ditolak Allah makanya ikhwan wajib bagi kita untuk berhati-hati pada kelompok pengingkar ini baik pengingkar pada wujud jinril yang ini bahkan murtad ataupun hanya sekedar mengingkari tentang persoalan misalkan jin itu bisa masuk ke aliran tubuh kesurupan mengingkarinya kesesatan yang nyata dan itu juga dinyatakan oleh Sheikh Fauzan Rahimahullah dimana beliau mengatakan ya ini adalah ahlub dolar intinya begitu ya orang yang mengingkari fenomena kesurupan secara total itu adalah ahlub dolar lihat dalam al-muntah khosyeh Fauzan juz 2 halaman 6059 nah itu kelompok mengingkari yang keduanya kelompok yang menetapkan dia percaya adanya fenomena kesurupan dia percaya jin bisa mengganggu tapi berlebihan sampai-sampai seakan-akan bagi mereka gak ada kajian medis ilmiah sampai sekedar orang pilek kena jin ya sedikit-sedikit ain kena flu ain apa saja program main jin semua ini juga berlebihan yang ini biasanya kelompok sufi sehingga di kalangan mereka tidak dikenal istilah ilmu medis seolah-olah apa aja jin semua ini juga berlebihan yang pertama berlebihan dalam mengingkari yang kedua berlebihan dalam menetapkan kita ahlu senah berdiri di tengah-tengah kita meyakini jin benar terkadang bisa mengganggu kita masuk dalam aliran tubuh kita tapi kita juga tidak perlu berlebihan asal ada dikit ya gatel jangan-jangan ini kita kena sihir sampai sedikit pilak aja jangan-jangan kena jin setan semua seakan-akan dunia penuh jin dan setan sampai seakan-akan ilmu medis tidak berlaku ini berlebihan kita tengah-tengah ya tidak termasuk kelompok yang mengingkari total juga bukan orang yang dikit-dikit dihubungkan jin setan jin setan apa aja main ya kesurupan asal kena gangguan jin kita tidak seperti itu kita berada di tengah-tengah itu jika sudah dipahami maka sekarang kita masuk pada kajian ini lebih difokuskan untuk kaum yang ifrot ya yang berlebihan dalam menetakan agenten sebab kalau yang mengingkari sudah tadi gak usah kita bahas lagi ya kita belum orang yang meyakini tapi terkadang melampaui dalam meyakini keberadaan jin berlebihan gitu melebihi batas dalam sifatnya yang menetakan ini ini yang mau jadi fokus bahasan kita kali nah ikhwan azan yallah wa ayakum perlu anawali bahasan ini dengan mengingatkan urusan urusan jin ini masuk urusan ho'in sama seperti urusan ruh yang gak bisa kita lihat dalam perkara-perkara semacam ini urusan jin urusan ruh bagaimana si ruh itu dan sebagainya yang kita gak bisa menginggrawi dengan mata langsung maka kita punya patokan seperti apa yang terdapat dalam suruh al-isra ayat 85 wa yas alu naka'anir ruh mereka bertanya kepadamu hay muhammad sallallahu alaihi wassalam tentang ruh jadi nabi dulu pernah bertanya oleh orang-orang kafir musrik perkara dalam nanya maka Allah turunkan ayat ini kulir ruh min amri rabbi ruh itu termasuk perkara urusan Allah semata urusan aku semata wa ma'utitum minal minal ilmi illa kalila dan kamu pun hay muhammad sallallahu sallam tidak aku berikan informasi terkait ilmu yang berkaitan dengan ruh kecuali hanya sedikit saja makanya nabi kalau ditanya tentang perkara berlaku beliau diam karena masalah goib nunggu kalau Allah tidak memberi info beliau tidak akan berani ngomong ya ini ini tidak sampai Allah katakan ini urusan roh itu gimana tentu saja walaupun yang Allah angkat dalam ayat ini masalahnya adalah ruh tapi juga ini tertuju pada semua perkara yang nyangkut perkara kita tidak boleh berbicara urusan urusan semacam ini urusan ruh urusan jin surga neraka dan sebagainya yang mata kita memalaikat kecuali sebatas yang disampaikan oleh Allah lewat ayat Al-Quran atau yang disampaikan oleh lisan Nabi kita lewat hadis-hadis sohi atau apa yang telah menjadi ijma umat atasnya kalau tidak maka kita diam tidak perlu mempergalam jika perkara ini sudah dipahami kaedah penting ini kita lanjutkan sebagai bahan informasi terkait masalah jin yang harus kita pahami dulu dikarenakan masalah ini tadi sudah dikatakan hanya sebatas yang diberitahukan oleh nas maka kita membatasi tidak bisa kita cerita tentang kehidupan jin panjang lebar tanpa ada tuntutan petunjuk informasi yang valid dari Allah dan Rasulnya sebab ini masuk urusan hu'aib nah terkait masalah ini sebelum Anda membahas tadi beberapa persoalan spesifik tentang hukum nikah dengan jin apakah mungkin kita bisa melihat jin Anda mau kasih informasi pendahuluan ketahuilah oleh kita bahwasannya jin ini ada tiga jenis al-jin salah satu asna kata nabi sallallahu alaihi sallam jin itu ada tiga asna tiga jenis pertama sin fun lahum ajni hatun yatiruna fil hawa ada jin yang punya sayap dan terbang di udara kalau saja nabi kita sallallahu alaihi sallam tidak menceritakan dalam hadis sahih tidak boleh kita punya keyakinan tapi ketika ini sampai dari lisan nabi kita yang mulia dan sohih maka kita iman oh jin itu ada tiga kelompok sebesarnya pertama jin yang punya sayap bisa terbang yang kedua jenis jin bentuknya ular dan anjing makanya nabi sering berkata tentang ada anjing yang berwarna hitam legam itu adalah jin jin mungkinkan penyerupaan jin bentuknya anjing yang hitam atau ular maka ada hadis yang anak pernah sampaikan masalah ini ular yang sebetulnya ular ini adalah penjelmaan jin jika ular itu masuk ke dalam rumah kita maka peringatkan dulu sebab bukan mustahilin jin bisa jin muslim bisa jin kafir ini jin yang kedua jin ada tiga tadi pertama jin yang punya sayap bisa terbang kedua jin yang menyerupai anjing dan ular dan terakhir jin yang ketiga satu jenis lagi jin yang tidak menekat dan berpindah-pindah jin biasa jin bebas ada jin yang diam di satu tempat ada yang pindah-pindah jin biasa ini hadith riwayat dalam nomor 827 hadith ini dikatakan oleh shayi mukbil rahimahullah dalam as-sohih al-musnad mim malaysa fis sohihain 1213 sebagai sohih dikarenakan ini dicetapkan lewat hadith sohih kita iman berarti jin garis besarnya ada tiga kita iman ada jin yang tadi disebutkan kita iman jika ini telah dipahami ini sebagai tetap pengantar kita sekarang mulai masuk masalah kiriti sebab kenapa anda sampaikan pengantar tadi sebab ada kaitannya dengan apa yang akan anda bahas dengan saat anda akan menjawab beberapa persoalan penting yang tadi anda sampaikan di mukodimah yaitu kita mulai masuk masalah pertama mungkinkah ada manusia selain rosul bisa melihat wujud asli jin pertama dulu sebab hari ini banyak ngaku saya bisa melihat jin saya pernah bertapa ada lagi yang dipesantirin anu belajarnya bisa melihat jin mungkin tidak sih ada manusia selain rosul kalau rosul bisa dirilah selain manusia melihat jin dalam wujud asli maka ikhwan jawabannya barang siapa yang menyatakan ada manusia selain rosul yang ngaku dia bisa melihat wujud jin asli dia menjadi murtad ma'urubillah minimal dikhawatirkan menjadi kafiran dia ngaku bisa melihat wujud aslinya jin wujud aslinya selain rosul sekali lagi untuk rosul gak usah kita bahas manusia selain rosul ngaku bisa melihat wujud asli jin na'urubillah dia bisa berkonsekuensi murtan mengapa ada beberapa alasan alasan pertama jin itu bahasa arab jin itu bahasa arab jin dalam bahasa arab dan ini sering anda sampaikan apabila ada huruf jin dan nun berdekatan secara bahasa juga selalu maknanya itu yang tersembunyi tertutup jika dalam bahasa arab ada huruf jin dengan nun berdekatan itu selalu maknanya tersembunyi tertutup masjur makanya surga karena tidak terlihat oleh mata kita masih tertutup disebut jannatun jin dengan nunnya berdekatan jannatun surga tertutup masih tertutup jabang bayi yang masih di perut ibunya karena tidak terlihat oleh zohir mata kita disebut janin jin dan nunnya berdekatan janin mengapa karena masih tersembunyi tidak terlihat orang yang akal sehatnya tertutup akal sehatnya tertutup disebut majnun jin dengan nun berdekatan nah lalu kenapa sekarang pertanyaannya yang mulai masuk jin disebut jin kenapa jin itu disebut jin sosok makhluk ini disebut jin tertutup tertutup apanya kan ini kita sudah tahu jin itu maknanya tertutup tidak terlihat karena Allah sendiri yang telah menceritakan dalam suruh al-a'ruf ayat 27 ketika Allah bicara tentang iblis dan bala tentaranya di dalamnya termasuk jin maka Allah berfirman innahu yarakum wakabiluhu min haithu latarawnahum sesungguhnya iya jin ya iblis dan sebagainya dengan pengikutnya ini iblis dan pengikutnya dapat melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka coba Al-Quran ini telah menjelaskan perbedaan kita dengan dunia jin iblis iblis bisa melihat kita kata Allah min haithu latarawnahum dari tempat yang kalau kamu manusia tidak bisa melihat mereka yang ngomong manusia tidak bisa melihat jin itu Allah eh dia ngaku saya bisa melihat jin bukankah ini berarti dia menjustakan Quran Allah ngomong kamu gak bisa melihat kamu ngomong bisa nentang ini jelas-jelasan makanya imam syafi'i rohim mengatakan barang siapa ada orang yang mendakwakan dirinya bisa melihat jin yaitu dalam bentuk asli maka abdulna syahadat kami nyatakan batal syahadatnya dia batal tauhidnya syahadatnya tidak sah batal jadi mengapa tidak dikatakan batal dia terang-terangan menentang Quran Allah sendiri yang ngomong kamu gak bisa melihat jin dia ngomongnya bisa dia batal menjustakan Quran itu sampai kata imam syafi'i rohim Allah ketuali kata imam syafi'i rohim Allah kalau dia nabi rasul gak ada cerita kalau nabi rasul memang diberi kelebihan bisa melihat dalam toba halaman 132 ini yang pertama secara tegas Allah menyebutkan kamu gak bisa melihat jin tapi jin bisa melihat kita ya ini tegas Quran ya kedua Allah mengisahkan doa nabi sulaiman alaihi surat wassalam dalam doanya nabi sulaiman pernah meminta robbi robbi firli wahab li mulkan la yan bagiri ahadin min ba'di innaka antal wahab ya Allah berikan bagiku anugerahkan untukku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain pun satu orang lain pun sesudah diantara doa nabi sulaiman alaihi surat wassalam agar dia diberi satu anugerah kemampuan yang tidak dimiliki lagi oleh orang yang sesudah beliau manusia biasa apa itu maka para ulama ini surat ayat 35 ya makanya salah satu yang diberikan adalah seperti kemampuan menguasai jin menunjukkan jin jin sebagai kuli dulu nabi sulaiman waktu bikin bangunan kulinya ini kulinya jin memang kemampuan ini kemampuan khusus nabi sulaiman alaihi surat wassalam bisa memerintahkan jin kapan pun dia mau biirnillah ya dimana ini mampu melihat jin dalam bentuk wujud asli itu hanya nabi sulaiman alaihi surat wassalam dan para rasul selainnya tidak bisa tidak akan bisa diwarisi makanya dulu ada kasus nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wassalam suatu ketika ya melihat jin ifrit ya inna ifritian minal jin ya tafallata alaihi albarihah di satu pagi nabi melihat jin ifrit ganggu menampakkan wujud aslinya mengganggu sholat nabi saat nabi sholat jinnya datang langsung ini jin ifrit jin yang ganas menampakkan wujud aslinya ya kemudian singkat kata nabi pada saat itu mencekik jin ini dan tadinya nabi pengen ikat supaya nanti pagi-paginya manusia bisa melihat gitu sahabat-sahabat jinnya diikat oleh nabi di tiang masjid nabi sudah siap-siap ya karena ini sudah ditentukan jinnya tapi apa yang dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wa alihi wassalam beliau ingat perjanjian dulu permintaan nabi sulaiman alaih sholat wassalam dengan du'a tadi berikan aku kekuasaan yang tidak diberikan lagi oleh manusia lain manusia biasa maksudnya tidak ada lagi maka disini dikatakan oleh nabi aku ingat pas nabi pengen ngikut di dalam bentuk asli ini di tiang masjid aku ingat pada saudaraku sulaiman alaih sholat wassalam yang pernah berdoa ya Allah berikan aku kelebihan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia di bawah rasul selain aku makanya oleh nabi akhirnya biar tidak jadi mengikat jin ifrik tadi andai kata tidak ingat perjanjian ini misalnya nabi akan mengikat dan manusia bisa melihat jin ifrik itu ikhwan azan yallah wa'iyakum dengan ini sohibu kori nomor hadis 461 dan muslim 541 ya dari hadis ini jelas nabi sendiri pulih ya kalau nabi bisa melihat jin ifrik bahkan dalam bentuk asli tapi ketika beliau mau mengikat tidak kenapa manusia lain tidak diberi setelah kasus nabi sulaiman alai surat wassalam selain rasul tidak bisa manusia di bawah rasul melihat jin dalam bentuk wujud asli karena itu ikhwan sekarang kita masuk jadi yang membahas persoalan di bawah ini yaitu kalau ada misalkan orang melihat tapi saya benar loh melihat wahluk menyeramkan tingginya sepohon kelapa misalkan kan gak mungkin ada manusia tingginya zaman sekarang setinggi kelapa wadahnya serem misalkan apa komentar kita atas masalah ini maka jawaban kita pertama pastikan dulu orang yang ceritanya ini orang yang jujur sebab zaman ini tadi orang asal pengen tenar pengen viral ngaku saya bisa melihat jin dia ahlul bid'ah tukang dusta ntar dulu yang ceritanya juga kita lihat dulu orangnya siko enggak ahlul bid'ah zaman sekarang paling demen ngaku-ngaku melihat jin masalahnya pertama pastikan dulu kedua kalau iya orangnya kemudian kita kata benar orang ini adalah orang yang terpercaya jujur tidak dikenalkan dusta lalu dia ngaku melihat misalkan saya melihat ya suatu malam aduh mahluk yang kodenos tinggi pohon kelapa misal maka kita katakan yang dia lihat itu bukan wujud asli jin tapi jin yang telah berubah wujud yang bisa dilihat oleh kita sebab tadi secara pasti kalau jin yang dalam wujud asli tidak akan pernah bisa dilihat oleh kalangan kita berdasarkan tadi yang telah anda sampaikan Al-Quran bahwa jin bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka yang kedua perjanjian Nabi Sulaiman tadi dan peristiwa tadi Nabi waktu mengikat mau berniat mengikat jin ifrit tadi ini menunjukkan kalau pun kita suatu saat melihat mahluk yang aneh yang ganjil asal tadi yang ceritanya tadi pastikan ini orang jujur sebab zaman sekarang hati-hati banyak ini yang pengen dianggap jadi dukun nantinya ngarang-ngarang kemarin saya waktu bertapa di sana ketemu wahluk putih ini padahal dia gak lihat apa-apa lagi ini yang bahaya lagi pendusta-pendusta ini rusak semuanya kita diantara tadi kaprit dan istri kalau pun orangnya jujur benar boleh jadi dia sesekali melihat yang aneh atau bentuknya hewan mungkin tapi sudah berubah bisa semacam bentuk anjing bisa tadi bentuk ular bisa makhluk sosok-sosok misalkan yang mengerikan dimungkinkan dulu juga banyak kasus jin berubah jadi wujud manusia biasa kita tahu kasus Abu Hurairah sudah sangat terkenal anak tidak perlu ceritakan ulang waktu menjaga bayi tulmal ada makhluk yang mau mencuri yang kemudian membocorkan tentang ayat kursi itu tidak perlu anak paparkan lagi ini sudah dikenal sekali ternyata tiga kali mau mencuri digagalkan oleh Abu Hurairah ketika dilaporkan kuma Nabi maka pada akhirnya Nabi mengatakan sebenarnya itu setan kata Nabi disini setan bisa dilihat oleh Abu Hurairah dalam bentuk pemuda remaja yang sedang mencuri berubah wujud tapi tidak bentuk asli tetap sudah berubah bukan jin asli yang dilihat oleh Abu Hurairah juga pernah dalam kasus setan menyamar menjadi Suroko bin Malik waktu perang antara umat Islam dengan kaum musyrik setan itu nyusup di tengah-tengah untuk membela orang musyrik dengan mempertaputi kaum muslimin setan ini ngasih setan ini sudah berubah wajahnya mirip Suroko bin Malik padahal jenis setan lalu si setan ini ngomong jangan takut kalian orang musyrik kalian tidak akan kalah maju terus padahal ini setan dusta ini sampai Allah membuat dalam surat Al-Anfal ayat 48 bagi antum yang punya tafsir silahkan buka di surat Al-Anfal cerita tentang setan yang memberi semangat kepada kaum musyrik waktu perang ke nabi ini setannya sudah bentuk wujud jadi manusia biasa jadi seakan ikut di pasukan itu wujudnya seperti Suroko bin Malik dan lihat pula penjelasan ini di tafsir Ibn Khafir Jus 4 halaman 216 sampai 217 dari penjelasan ini sekarang kita tahu bahwa jin kesimpulan orang kalau mengaku melihat jin dalam wujud asli selain para rosul dia ini pendusta bahkan dia dajal sebenarnya dustalah dia kalau dia melihat setan atau jin dalam wujud yang bukan asli dimungkinkan selagi satu tadi tentu orang yang menceritakannya dikenal jujur gak pernah dikenal bohong ada pun hari ini sekali lagi hati-hati apalagi yang memang dia pengen cari makan supaya dia anggap sakti mengakunya setiap hari bisa ketemu dengan ribuan jin lagi Allahul mustah'an hati-hati yang begini ya kalaupun jujur maka kita katakan yang anda lihat sebenarnya bukan jin dalam bentuk asli tapi mungkin saja jin yang telah berubah wujud tak mungkin kalau dalam wujud wujud asli itu yang kedua sekarang masalah ketiga hukum menikah dengan jin bagaimana kemarin Ana sempat di medsos Ana juga menyampaikan disitu ada cerita anak muda ngomongnya kakek saya katanya kakek saya itu benar dulu nikah kakeknya dengan jin Ana cukup tertawa kalau dulu kakeknya nikah beneran dengan jin beneran berarti dia cucunya jin kok bangga dia seakan bangga masalahnya anda berarti cucunya jin ya nah sekarang jadi anda ingin bahas masalah ketiga apakah hukum menikah dengan jin apakah ini dimungkinkan penjelasan ini anda banyak mengambil dari situs islam yang diasuh oleh syih al-munadjib khususnya di nomor artikel 111 301 jadi begini ikhwan pada dasarnya benar ulama sempat berbeda pendapat boleh tidaknya manusia nikah dengan jin jujur memang ada perbedaan pendapat tapi bagi anak tidak diragukan lagi bahwasannya pernikahan manusia dengan jin adalah tidak boleh mengapa diantara dalil terkuat adalah apa yang Allah firmankan tentang konsep pernikahan dalam surat an-nahal ayat 72 Allah takkala bicara tentang konsep pernikahan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu kamu nikahnya istri tapi dari jenis kamu bukan istri dari jenis kambing bukan istri dari jenis gajah apalagi jin dari jenis kamu manusia dengan manusia abing dengan kambing makanya disini min anfusikum dari jenismu ini dalam surah an-nahal ayat 72 diperkuat lagi yaitu di ar-rum ayat 21 diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia menciptakan untukmu istrimu min anfusikum dari jenis kamu jenismu manusia ya dengan manusia jenisnya bukan manusia dengan jin atau manusia nanti dengan kambing ya tidak jenisnya manusia dengan manusia kambing dengan kambing jin dengan jin bukan manusia dengan kambing atau manusia dengan jin min anfusikum yang sejenis ini ya juga ikhwan andai kata pernikahan manusia dengan jin dibolehkan muncul kemuskilan ya banyak kemuskilan sebagai contoh pernah tidak kita mendengar satu saja sahabat nabi yang menikah dengan jin, satu saja ya atau empat imam alham Hanafi, Abu Hanifah Imam Malik Imam Ahmad Imam Syafi'i, Imam Ahmad nikah dengan jin padahal mereka manusia paling takwa insyaallah diantara sederatan manusia paling takwa adakah kita mendengar mereka nikahnya dengan jin ya, orang baru anak kemarin sore ngomongnya ngakunya orang zaman sekarang nikah dengan jin, Allahul Musta'ad ya, juga ketika menikah manusia dengan jin akan muncul kemuskilan lain apa setelah disepakati oleh ulama tanpa ada hilang manusia itu dibuat dari tanah jin itu dibuat dari api bagaimana manusia yang dibuat dari tanah nikah dengan yang dibuat dari api ini gimana nanti keturunannya bisa kacau balau nasabnya nanti bin, jin atau gimana kalau jin-jin pakaian gak tahu kalau binnya-bin jin ini bingung ini terus terlebih di zaman kita sekarang kalau misalnya ada orang saya nikah dengan jin ini ngomong-ngomong KUA-nya dimana kemudian ini lebihnya kepala KUA-nya yang nikahkan yang mana yang bisa nikahkan manusia dengan jin kalau nanti pengen cerai kemana nih ngajukan gugatannya pengen hulu sama jin siapa ini kan kacau semua walah hasil ini pembahasan-pembahasan begini akan mengacaukan maka atas dasar ini kebanyakan ulama melarang ya pernikahan manusia dengan jin bahkan ada yang dengan tegas haram hukumnya ya dan ini kebanyakan pendapat para ulama membenci nikah dengan jin Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Al-Bajmuknya Jujud 19 halaman 40 waqarroha aqtarlul ulama munakah al-jiri katanya kebanyakan ulama itu membenci manusia nikah dengan jin Al-Manawi dalam kitab Syarjani Usohir berkata disebutkan dalam kitab Al-Fatawa As-Sirojiyah dari kalangan Merhabhanapi Latajuzul Munakahah Bainal'in Swaljin Tidak boleh terjadi pernikahan antara manusia dengan jin ini seorang ulama dari Madhab Hanafi Sementara dalam Fatawa Al-Barizi disebutkan dari kalangan ulama Syafi'iyah dikatakan La-Yajuzu At-Tanakuh Bainahuma Tidak boleh terjadi pernikahan diantara dua jenis ini maksudnya dua jenis ini antara manusia jin La-Yajuz At-Tanakuh Tidak dibolehkan menikah Bainahuma antara jin dan manusia Imam Al-Mawadi Rohimah juga mengatakan Haga Mustankir Lil'ukul Sebetulnya pernikahan antara manusia dengan jin ini bukan saja secara syariat tertolak tapi juga secara logika sulit mengapa katanya karena perbedaan antara jenis dan tabiatnya lalu beliau disitu anak tidak bacakan semua bahasa Arabnya mengingat waktu manusia itu masuk dunia imensi fisik jin itu dunia rohani bagaimana orang yang nikah dunia fisik nikahnya dengan yang tidak kelihatan ini juga sulit dipahami oleh logika dan sebagainya dan sebagainya juga masalah proses penciptaan katanya jin itu dari api manusia itu dari tanah bagaimana dua terus nanti nasib nasabnya bagaimana makanya ini juga imam al-mawardi rohimahullah termasuk yang mengingkari ini dan banyak ulama lain sebetulnya yang menyatakan seperti ini itu masalah ketiga kesimpulan pernikahan jin dengan manusia sekalipun tadi memang ada sebagian kecil ulama yang membolehkan tapi ini termasuk perkara yang sangat muskil lebih-lebih sekali lagi di zaman kita nanti undangannya apa gabungan manusia dan jin kumpul lagi tuyul dan sebagainya pada hadir di situ pagar ayunya kalangan ya tuyul atau gimana gak paham lah gitu ini termasuk muskil terus kalau tadi ada perceraian wanitanya ini ya pernikahan begitu pengen ngajuin perceraian bagaimana kepala KUA-nya siapa nih kepala KUA-nya dari kalangan jin atau gimana gitu semuanya serba ribet ya ini sekarang kita masuk masalah keempat di masalah keempat yaitu masalah mengobati penyakit dengan bantuan jin atau memperkerjakan jin atau mengaku dia memiliki hodam jin yang bisa dia suruh kemanapun baik untuk melindungi seseorang atau untuk menemukan misal mencari barang yang hilang dan sebagainya apakah hal ini dibenarkan maka ikhwan azan ya Allah wa ya'um perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya kita ini sebetulnya manusia ini kedudukan kita ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jika jangan lupa bukankah Allah berfirman saat berbicara tentang manusia kami sungguh lebihkan manusia itu dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk lain yang telah kami ciptakan al-isro ayat 70 kami akan lebihkan manusia ini kami lebihkan bahkan Ibnu Qasih dengan berdasar ayat ini mengatakan bahkan manusia secara umum lebih mulia dari malaikat sekalipun beliau mengatakan setelah menyebut ayat tadi dengan dasar ini kata Ibnu Qasih rahimah Allah menunjukkan betapa manusia itu jenis manusia lebih utama bahkan dibandingkan dengan jenis malaikat karena ini manusia lebih utama dari makhluk lain makhluk lain itu termasuk malaikat jika dibandingkan malaikat manusia itu lebih utama bagaimana lagi dengan jen dibanding jen Allahul musta'an tentu dari sini kita tahu kedudukan kita sebetulnya lebih mulia dibandingkan dengan jen karena itu jangan heran sudah tadi Ana sampaikan di zaman di zaman Nabi Sulaiman bahkan jin itu dijadikan guru kasar kuli ayo bikin jembatan bikin periuk-periuk yang kode jadi jadi kuli karena manusia lebih utama lihat tadi di dalam surat sabak ayat 12 sampai 13 atas dasar itu maka MOU kerjasama manusia dengan jin apalagi pada saat itu misalkan manusia mengikuti syarat dari jin syaratnya nanti kalau malam Jumat sediakan ayam putih sediakan kembang tujuh warna sediakan perjanjian manusia dengan jin untuk meraih sesuatu dengan semacam ini bisa menyebabkan kufur na'udhu gila karena ini dia menjadi orang yang kuat sakti dibatok enggak mempan atau dia karena pengen meraih kekayaan lalu dia mengadakan MOU lewat hukun-hukun yang terkutuk dan sebagainya kerjasama dengan jin na'udhu bila haram ya bahkan Allah telah memberikan gambaran masalah ini dalam surah al-jin ayat 6 wa'annahu kana rijalu minal ins ya'udhu nabi rijali minal jin ada sekelompok manusia yang mereka ini minta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin fazaduhum rohako hal ini menyebabkan mereka bertambah dosa dan kesalahan surah jin ayat 6 Allah sudah mewanti-wanti nanti ada ya rijal minal ins kelompok lelaki beberapa kelompok orang beberapa orang yang nanti minta perlindungannya kepada jin makanya ikhwan a'azani niyallahu wa'iyakum disebutkan oleh ibn juraid dulu orang-orang itu kalau melewati lembah dan kosong dari manusia gitu sepi karena takut kepada jin ya mereka kalau lewat itu selalu mengatakan nga'udu bisayi riha dal wadi min sufaha ikum kami minta perlindungan kepada sang penguasa lembah ini katanya lihat di dalam tafsir atkobari just 23 halaman 654 mereka itu dulu kalau melewati tempat yang jangkep angker minta penunggu ya dulu penunggu gunung ini penunggu gunung itu kalau kita di Indonesia penunggu wadi yaitu hamparan yang tak berpenghuni dulu begitu minta dan ini menambah jin itu jadi GR jinnya ya jinnya jadi nambah GR mestinya saya takut sama NT sebetulnya jin ketawa jin kok kamu yang minta perlindungan kepada saya padahal manusia jauh lebih mulia jangan kata dibandingkan tadi dengan jin dengan malaikat aja manusia lebih utama secara umum apatah lagi dibanding dengan jin kok kenapa kita yang minta perlindungan kepada makanya hal-hal yang semacam ini hendaklah tidak dilakukan oleh kita meminta pertolongan kepada jin ya pengobatan ke jin dan sebagainya dan sebagainya tidak boleh ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan na'udhu jin ini tidak tahu tidak paham bahkan dulu jin menjadi makhluk yang terhina khususnya di zaman nabi sulaiman alaih sallallahu hanyalah sekumpulan makhluk yang bahkan dijadikan sebagai buruh kasar ibaratnya kuli bangunan karena manusia lebih unggul ini pembahasan keempat sekarang masuk pembahasan kelima hukum takut kepada jin ustad gimana kalau kita misalnya takut melewat itu takut ngker gitu takut jin begitu maka ikhwan azan yallah wa iya kum jawabannya adalah bagus apa yang disampaikan oleh syait al-usaymin rahimahullah wal-khawf aksan takut itu ada beberapa macam yang pertama adalah yang anda mau sebut disini yang terkait ini saja yang jenis pertama jika rasa takut anda itu diiringi sifat perendahan diri menghinakan diri takut yang berlebihan dan mengabung dan kemudian diiringi pengabungan bagi yang ditakuti seperti apa disini ini disebutnya yusama bihaw fisir ini namanya khawf asir takut ini diiringi pengabungan ketakutan yang benar-benar gimana gitu ada takzim padanya seperti awas kalau melewati makam ini jangan sembarangan kalian harus sedekahkan dulu lempar uang dulu atau ke sungai itu atau ada pohon takut kepada jin yang mengganggu atau karena ini kuburannya dianggap keramat lalu kita mesti melakukan itu diiringi ketakutan ketakutan atazalul wat-ta'zim khubu rasa tantun takut seperti itu baik itu karena tadi kuburan yang janggap wali atau apalagi ini tempat yang janggap jin ketakutan itu sampai menimbulkan ini tadi ya kitanya sampai kalau jalan ke situ misalnya harus mencapai salam tiga kali misalkan atau tujuh kali atau sambil merunduk jalannya jika sampai level ini yang begini takut model begini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah barang siapa yang menyekutukan bersama Allah dengan hal-hal lain dalam kasus seperti ini seperti tadi takutnya yang diikuti akhirnya kalau ke situ harus naruh kemenyan kalau malam jumat dia taruh kemenyan dengan anggapan kalau tidak naruh kepenyan nanti dia akan ya disambar setan misalkan atau apa kalau sampai level takutnya diiring itu beliau lalu mengatakan disini contohnya dia takut kepada tadi berhala-berhala yang dianggap jagungkan ya aslam patung-patung pohon-pohon pokoknya apa saja semacam itu al-amwat ataupun orang-orang yang telah mati ya dianggap ini orang yang enggak sembarangan atau yang dianggap mereka para wali yang telah mati ini awas ya kuburan wali ini ya lalu memberikan ketakunan begitu lalu mereka menyangka mereka ini masih mampu memberi kepada kita kebaikan atau menolak bahaya hal ini biasanya yang biasa dilakukan oleh para pemuja kubur kalau datang ke kuburan yang janggap wali merunduk-runduknya melebihi dia waktu masuk masjid karena takut apa gitu kalau ada aturan jangan pakai baju yang warna ini ya diikuti takdimnya ini sampai level ini yang ini parah nah tapi kalau takut sekedar takut ya tadi penjelasan saya al-saimin ini rahimahullah lihat di Al-Qawlul Mufin Juz 2 halaman 67 tapi kalau ketakutan biasa karena kita menjadi lemah jiwa kita ya takutnya ini enggak sampai diiringi sifat ya kita tadi takdim kemudian apalagi kita lalu seperti dalam kasus yang anda sampaikan harus kalau mau lewat ke situ bawa apa gitu ya ini adalah seperti kita takut pada kegelapan malam itu wajar ya asal jangan berlebihan ya wajar walaupun itu tidak baik tapi tidak sampai jatuh pada sirkul aktar kesimpulannya begitu terkait ketakutan kita pada gym dan semacamnya kita masuk kepada masalah yang ke enam apakah jin itu tahu perkara goib kan jin itu jin itu makhluk goib banyak yang kita lalu salah paham karena jin itu masuk goib makhluk goib dianggapnya jin tahu perkara goib ini beda perkara benar jin itu makhluk goib dari sisi kita manusia karena enggak bisa melihat mereka maka goib tapi bukan berarti jinnya tahu perkara goib jin tidak tahu perkara goib contoh paling nyata itu Allah ungkap dengan real dalam surat sabah ayat 14 di surat ini Allah cerita intinya pada saat itu jin diperintah Nabi Sulaiman alaihi salatu salam untuk membuat bangunan yang gede ya Nabi Sulaiman setiap hari ibarnya jadi mandor ngawasi jin enggak ada yang berani sama Nabi Sulaiman alaihi salatu salam terus jin padahal lelah sampai Allah menyebut mereka itu jin ini dalam keadaan yang terhina gitu lalu apa pada saat itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wafat tapi posisinya beliau ya tidak diketahui oleh jin itu bahwa Nabi itu sudah wafat taunya wafat waktu itu Nabi Sulaiman karena sedang saat ngawasi itu sampai pegang tongkat ketika tongkatnya kropos dimakan rayap jatuhlah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam jin baru tahu oh mandorku dalam tanda petik Nabi Sulaiman kok wafat gak makanya disini lalu Allah menyatakan alaukanu yaklamunal gaiba ma labisu fil azabil muhim kata Allah andai jin ini tahu perkara gaib lawkanu yaklamunal gaib andai jin ini tahu perkara gaib gak mungkin jin ini mau tadi dimandori oleh orang yang telah mati yaitu Sulaiman alaihi salatu wassalam jadi kalau menurut Ibn Mas'ud Nabi Sulaiman pada saat berdiri dalam posisi masih megang tongkat belum wafat itu jin disangkanya kan ini masih hidup masih ngawasi jadi jin masih kerja aja gitu mandornya 24 jam itu hampir satu tahun lamanya bayangkan lihat dalam tasiridu khasir 26 halaman 503 kata Ibn Mas'ud jin ini terus ini mandor ga pulang pulang kalau kita zaman sekarang masih yang malam jin kerja padahal Nabi Sulaiman itu udah wafat waktu itu ini ini majikan jin kerja terus baru pas kropos tadi tongkatnya akhirnya jatuh jin udah mati ini padahal udah matinya satu tahun kemarin kata kata Ibn Mas'ud Ibn Abbas radiyallahu anhu dari sini kita bisa tahu ikhwan azan yallahu ayakum jin itu tidak tahu perkara gaim makanya tadi dalam surat yang anak sampaikan surat sabah andai jin itu tahu perkara gaim tentu tahu Nabi Sulaiman wafat jin akan tahu dia gak mau kerja lagi begitu Nabi Sulaiman ninggal langsung pada kabur nih ya mumpung majikannya udah mati tapi karena jin juga gak tahu disangkanya diem itu diem masih melek apalagi ngantuk doang padahal udah wafat maka secara pasti jin tidak tahu perkara gaim jika ini telah dipahami kita masuk bab terakhir bab ketujuan bolehkah misalkan kita mengijajahkan wiri solawat khusus untuk jin dan sebagainya jangankan kepada jin yang kita ini gak ada sunahnya jika kita misalkan bikin wirid sendiri lalu kita menentu nentukan lalu ini keutamaannya jika dibaca setiap hari minimal 777 kali dibacanya malam jumat lalu kita ijazahkan kepada murid-murid kita agar apalagi kita lalu membuat barang siapa yang membaca ini padahal itu kadang-kadang sendiri demi Allah dia penuh siapapun dia Islam ini sudah sempurna tidak ada solawat tidak ada pikir yang tertentu yang fadilahnya ketua ini sudah dijelaskan semua oleh Allah dan Rasulullah karena itu kalaupun ada orang yang bikin dia bisa nyusun karena dia bisa bahasa Arab bikin pikir sendiri dan sebagainya dengan tidak untuk ditetapkan keutamaannya hanya redaksi untuk dia untuk pahami sendiri boleh ada di masalah tapi disini bukan anak akan menyampaikan bab ini spesifik bab ini intinya intinya kita tidak boleh membuat zikir sendiri yang lalu kita apalagi ijazahkan dengan menentukan barang siapa yang membaca ini setiap apalagi harinya yang utama malam jumat misalnya malam jumat ini ya kliwon atau malam rebuh pahil jumlahnya sekian maka fadilahnya anda akan begini begitu barang siapa yang menetapkan ini tanpa kitab tanpa sunnah maka Allah haram tidak boleh dia mengijasakan kalau dia pengen biar tadi zikir sendiri dengan dia bisa bahasa Arab intinya doa untuk dirinya sendiri tanpa mengatakan ini lebih utama dari pikir-wikir lain dengan persyaratan-persyaratan yang seperti yang disederhatkan oleh saya Bakar Abi Zaid silahkan tapi ketika dia mengatakan ini mengijazahkan lalu Allah jangan jangan dibohongi jangan mau dibohongi kita sudah cukup dengan pikir-pikir yang datang dari Nabi kita Muhammad salam jangan khawatir kurang stop lebih masih banyak yang belum kita amalkan yang datang dari para suhabat masih banyak gak usah kita cari-cari yang gak jelas apalagi yang muncul dari kalangan sufi-sufi yang tidak jelas yang selama ini dikenal mereka berbahaya akhirnya itulah ya jadi jangan kita juga gampang mempercayai apalagi kalau sekedar cerita kemarin ada jin ini datang padaku Allahul Musta'an hati-hati atas masalah ini intinya kita bukan termasuk orang yang mengingkari total kemungkinan fenomena jin tapi juga kita bukan orang yang maaf gampang termakan oleh pembodohan semacam ini hati-hati di zaman ini yang lebih banyak masalahnya pembodohan ya tadi ya asal pesantren baru keluar dua tahun ngapunya dia udah ketemu jin bisa melunjukkan jin Allahul Musta'an jangan kita sampai dibodohi oleh kelompok-kelompok yang model begini terutama dari kelompok-kelompok sufi yang sesat kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini semoga apa yang Anda sampaikan dalam kajian ini ada manfaatnya buat kita semua dan semoga Allah selalu menjaga akidah kita agar kita tidak terjumul dalam kesirikan tidak terjumul dalam sifat gulung baik maupun bentuk amin akhirnya cukupkan kajian kali ini dengan berdoa kepada Allah suhanak Allahumma wa bihamdik ashahadu an la ilaha ila'ant astaghfiruka wa atubu ila'ik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati